bismillahirrahmanirrahim hari ini SCBM akan tutorial cara pasang kelep bos kelep noken as dan rocker arm bos, punya sujuki hayati atau sujuki skiweb ini masih sama bos kalau untuk silinder headnya ini bersama hanya skiweb sama sama hayati bos pertama-tama yang dipasang kelep bos ini kelep in pokoknya kalau kelep in itu pasti diameternya besar bos kalau yang ek itu pasti kecil bos ini yang ini yang besar diameternya ini yang ek ini bos pasang di rumahnya bos cari kunci shock dan lap bos buat ngeganjel kelep yang di bawah ini bos biar ngeduduk dan jangan lupa ini pair ini bos ini ini yang renggang di atas yang rapet di bawah bos kalau pair kelep bos dan ini pengunci sepi kuku macan ya bos gini aja bos masangnya bos itu bos pakai jempol aja bos dua bos itu bos ini udah terpasang tuh bos cara mengetesnya gini aja bos dan untuk sebelahnya ini yang ek sama aja bos pakai kuci 17 shock buat bawahnya ini bos biar gak gerak biar gak gerak si klepnya yang rapet di bawah yang renggang di atas bos ini gini aja bos pakai jempol bos itu bos sudah terpasang bos ini kenapa pakai tangan bisa karena disini rongganya lebih luas bos kalau sempit kalau sempit gak bakalan bisa noken asnya dipasang bos kalau kalau untuk roker arm inek sama aja bos yang ada deratnya ini yang ada derat deratnya ini di atas bos benda yang 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 itu yang yang ini setelah basing terpasang ini penguncinya dipasang bos untuk memasang ini pakai obeng ketak bos selamat menikmati klap sudah terpasang dan noken as juga sudah menempel di silinder head jadi noken as juga ini sudah main posisi bebas jadi cukup sekian tutorial pasang kelep dan noken as sujuki hayati atau sekiweb bagi yang suka dengan video SBM ofisial jangan lupa like comment and subscribe bos ini mesin batangnya bos maksudnya mesin saya herstangnya disini bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati